Halo guys, ketemu lagi sama gue Ateli Hari ini gue mau unboxing mainan Ini mobil offroad, sick by sick Biasanya kalau misalkan lo udah bangga dengan 4x4 Disini kita pake mobil yang sick by sick Jadi semua roda 6x6 nya itu punya gardan sendiri guys Sehingga kalau misalkan lo gunakan untuk offroad Otomatis lebih kuat dan maksimal Karena medan dari offroad itu bisa dilahap dengan gampang oleh sick by sick Mobil offroad buatan RW ini Nah disini kita lihat Ini kita punya RTN ready to run Kemudian ada full function Kita bisa belok kiri belok kanan Lurus ke belakang Mundur belok kiri mundur belok kanan Kemudian punya wireless nya Itu menggunakan sinyal 2,4 GHz Nah untuk mobil ini sendiri Itu warnanya adalah biru Ini bukan hitam ya guys Tapi biru warnanya Nah ada dua pilihan warna Nah ada dua pilihan warna Ini Yaitu biru hijau dan merah hitam Namanya adalah rock crawler Sick wheel drive cross country Ini bagian belakangnya Ini bagian sebelah kirinya Warnanya beda ya Ini warnanya hijau Biru sama yang merah hitam Yang ini Di bagian belakang disini ada keterangan Power requirement disini Yang udah termasuk di dalamnya Ada baterai 7,2 volt Sama kabel chargernya Dan Ada baterai A2 Untuk remote nya guys Oke ini besar banget ya guys Sekarang kita buka dulu Mainannya Oke guys Kita unboxing Mainan ini Oke guys Kita unboxing Ini kita lepas Kita tarik Oke guys Ini ada buku petunjuknya Buku manual Bahasa Indonesia Dan juga Bahasa Inggris Jadi cuma satu lembah doang Buku manual ya guys Ini pasti buatan Tiongkok nih guys Kita dapet apa aja Yang pertama adalah Ada remote nya Ini Seperti tembak tembak Seperti pistol Seperti pistol ini Kalau misalkan Tarik ke belakang Itu berarti artinya Dia maju Ini kalau misalkan Ditekan Dia maju Kalau misalkan Nanti dia ke depan Ini dia mundur ya guys Ini ada Wilok kanan Wilok kiri Ini ada Setirnya Artinya kalau misalkan Wilok kiri Wilok kanan Dari sini nanti guys Mau maju Untuk mundur Dari sininya ya Ini warnanya Biru Hitam Seperti robot Kaki robot Ini guys Ini ada Ini ada Bulutannya Kayak Lampu baca Terus di belakang Sini Ini ada Tombol Power on off Nah disini Berarti Kalau dia nyala Dia sudah ada Baterai nya Baterai dari mana Dia dari sini guys Ini kita Buka Bautnya Lalu kita lepas Baterai nya adalah 1,5 volt Atau Baterai A2 Setelah itu dapat apa lagi Yang kedua adalah Barangnya guys Ini dia Ini karena sudah Dilepas Talinya Sama abang-abangnya Pas waktu beli Kita tinggal Buka aja Disini Nah ini deh guys Bentuknya Seek By Seek Jadi artinya Mobil ini punya 6 roda Yang Mempunyai Gardan masing-masing Sehingga Kekuatannya Untuk Offroad itu Sangat Luar biasa guys Dia dapat Sunroof Disini Ada Sunvisor nya Disini Untuk Bagian depan Biasanya Kalau misalkan Mobil-mobil biasa Itu ada di bagian belakang Dia ada di bagian depan nih Kemudian Dia double cabin Di belakangnya Ada tempat Untuk naruh barang Yang disini ada Kabinnya Untuk penumpang Kita balik Ke bagian Bannya dulu Ini dia Bannya itu Bisa dilepas Dan dia Empuk Jadi seolah-olah Kalau nanti Masuk ke medan Offroad itu Dia tidak Licin ya Jadi bisa Melahap Medan Offroad dengan Gampang Oke Ini dari sisi depan Ini ada tulisan Rock Crawler Monster Truck Jadi digunakan Untuk Offroad ya guys Seek by seek Ada Sunroofnya disini Kemudian Dari sisi depan Ini ada Mesinnya Ini ada mesinnya guys Di bawah sini Ini mesinnya Kemudian ini ada Filternya Disini ada Gardannya juga Di belakang Di bawah sini Ini ada Shockbreaker Panjang banget Gede banget Kemudian ada Beberapa kabel Dan selang Untuk masuk ke Bagian cup mesin Disini Jadinya cup mesin itu Tidak ada mesinnya Mesinnya ada Di bawah sini guys Kemudian disini ada Untuk belokannya Untuk belokannya Kiranya itu ada Bagian disini ya Untuk memutar Setirnya nanti Kemudian Di bagian samping Disini ada Penyangganya Penyangga dari Gardan Selain shockbreaker Disini juga ada Engine mountingnya Untuk Menaruh mesin Supaya tidak Lari kemana-mana Yang bagian kedua Juga sama nih Ban kedua Ini ada gardannya juga Ada Bagian penyangga Dari gardan Kemudian Ada juga Shockbreakernya Yang gede ini juga Yang kebalisan ketiga Juga sama nih guys Dia menggunakan Part atau bagian Yang sama dengan Yang sebelumnya nih guys Ini koljet dari belakang Gardannya seperti ini ya Tanpa adanya mesin Ini bagian gardannya Samping kiri Sama juga guys Oke Nah kalau sudah Disini ada Saklar On off nya Yang dapat kita Kita pindahkan ke on Kalau misalnya kita mau Gunakan remote control nya Nah Untuk melihat Isi baterai nya seperti apa Disini ada cara Melepas nya dari sini ya Ada kayak Baut nya gitu Cuman Dia gampang Dengan kukuh pun bisa Ini baterai nya 7,2 volt ini Ini udah ada soket nya ya Jadi artinya nanti Kalau misalkan Mau ngecharge Itu gampang disini guys Ini adalah Baterai nya Kemudian ini adalah Peralatan untuk Ngecharge nanti Kita sambungkan disini Seperti ini Soket nya Kemudian disini Kita colokkan dengan Kepala charger Atau mungkin Menggunakan laptop pun bisa Karena dia menggunakan Universal USB Baterai ini 7,2 volt Artinya dia itu Setara dengan 220 mAh guys Dan disini ada Keterangan Di Charger nya itu Buatan Made in China Buatan China guys Oke Kita lepas lagi ini Charger nya Kita coba Pasang apakah Dia ada Baterai nya atau engga Ngerkam gak keliatan Masa dimana Kalau sudah Kita tutup guys Kemudian kita putar Ini bagian Penguncinya Supaya Kalau lagi Offroad Ini gak jatuh Baterai nya guys Terguncang-guncang Oke Kita coba Jalan Ini ya guys Dia udah muter Cuman Nah kita akan coba Untuk jalan Modennya Modennya Nah ternyata Nah ternyata Baterai nya sudah habis Guys Jadi kita charge dulu Nanti Kalau misalkan sudah Kita lanjutkan lagi ya guys Ini sudah gak kuat Remotenya Karena dia Diisi langsung Dari Padiknya Jadi gak full Isinya Kita matikan dulu Kemudian Kita charge dulu ya guys Sampai jumpa Sampai jumpa